Musik Saya berada di Gunung Bromo yang dihuni oleh suku Tengger untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari wilayah ini. Gunung Bromo yang dihuni oleh suku Tengger yang berpopulasi sekitar 600 ribuan tersebar di Taman Nasional Bromo, Seperu, Tengger. Suku Tengger ini menganut kepercayaan Hindu yang tercampur dengan Buddha maka disebut Hindu Mahayana yang merupakan agama yang sudah dianut atau warisan dari kerajaan Majapahit. Terlepas dari ritual agama maka pandangan hidup masyarakat Tengger yang bisa menjadi inspirasi bagi kita saya ambil dari pandangan Prof. Dr. Siman Hadi Widjo Prakoso yang memberikan pandangan hidup masyarakat Tengger melalui cara pemaknaan masyarakat Tengger pada Aksara Jawa sebagai berikut. Hono Coroko diambil huruf matinya HNCRK merupakan singkatan dari Hingsun Nitahaki Cipta Rosokarso lalu Dottosowolo diambil huruf matinya DTSWL yang merupakan singkatan makna dari Dumadi Tetesing Sariro Wadilaksono lalu Podo Joyonyo adalah panca dakwah Jagat Yakti Nyawiji sedangkan Mogobotongo dari Marmane Gantio Binuka Tugul Ngangkoso semua itu apabila diartikan secara harafiah kurang lebih berarti sebagai berikut Tuhan Yang Maha Esa menciptakan cahaya, rasa, dan kehendak pada manusia dijadikan melalui badan gaib untuk melaksanakan lima perintah di dunia dengan kesungguhan hati atau menyatu dalam Dharma agar saling terbuka dan tumbuh berkembang penuh kebebasan mengangkasa ke alam bebas angkasa atau mukso pada dasarnya manusia adalah ciptaan yang maha kuasa yang dilahirkan dari tidak ada menjadi ada atau dari alam gaib menjadi alam nyata untuk mengemban tugasnya lima perintahnya untuk membawa manusia pada keterbukaan, pada kesempurnaan sehingga terbebas dari karma lalu mencapai muksa atau sorga yang menarik adalah bahwa kesucian itu dicapai melalui menyatu dalam Dharma artinya seluruh kehidupan sehari-hari ini seperti dilakukan untuk Tuhan jadi misalnya berkarya membuat patung, melukis, nyetir mobil menjadi pemandu atau sekolah, baik SD atau kuliah maka semuanya dilakukan sebagai persembahan yang hidup menyatu dalam Dharma untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah cara mencapai kesucian kehidupan saya mengelilingi dunia ini dan juga mengelilingi nusantara ini dan bagi saya wow sangat inspiratif sekali kenapa? saya bisa menemukan Tuhan dimana-mana lewat alam semesta, lewat suku bahkan juga lewat filosofi hidup suku-suku tersebut bagaimana tidak di suku Tengger ini orang punya filosofi yang luar biasa bahwa mencapai kesucian itu dengan memberikan persembahan yang hidup yaitu kehidupan kita ini dimana melakukan semuanya itu sama seperti untuk Tuhan jadi kenapa? kita bisa menemukan Tuhan dimanapun juga karena Tuhan itu ada dimana-mana semua suku, semua alam semesta ini gunung, kawah dimanapun berada adalah ciptaan Tuhan karena itu kalau kita memang orang yang mencintai Tuhan dan ada hubungan dengan Tuhan maka kemana pun pergi kita menemukan nilai-nilai kehidupan dari Tuhan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Gunung Bromo salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati